Intro Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4 Dalam video kali ini, kita masih membahas tema 1, Indahnya Kebersamaan Subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku Dalam video kali ini, kita akan membahas materi IPA yaitu KD 3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran Bunyi dan sumber bunyi Ketika dipukul, kendang akan mengeluarkan bunyi yang khas dan berbeda dari bunyi yang lain Begitu juga dengan tifa Jika dipukul, akan mengeluarkan bunyi yang berbeda dengan bunyi kendang Kenapa kendang dan tifa itu bisa bunyi ketika dipukul? Hal itu disebabkan karena kulit pada kedua benda tersebut apabila dipukul akan bergetar Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bunyi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari getaran suatu benda Sedangkan sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi Bunyi dapat merambat melalui benda padat Lalu, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair Selain itu, bunyi dapat merambat juga pada benda gas Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara Ruang hampa udara adalah ruangan yang kosong tanpa adanya udara atau wujud benda lain Misalnya di luar angkasa atau pada bagian di dalam pesawat luar angkasa Nah, anak-anak, demikian sedikit penjelasan tentang bunyi Yang mengakibatkan bunyi itu bisa kita dengar Demikian penjelasan dari Bapak untuk materi hari ini Terima kasih Selamat belajar Terima kasih